Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik-adik semuanya Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat Sehat jasmani maupun wakani Amin Ya Rabbul Alamin Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Cara pengisian soal pas Mata pelajaran pendidikan jasmani Olahraga dan kesehatan Untuk kelas 4 semester 1 tingkat sekolah dasar Jangan lupa silakan kalian isikan nama pada kolom di atas Kemudian jangan lupa Sebelum mengawali pengisian soal ini Mari kita membacakan Bismillahirrohmanirrohim Agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pengisian soal ini Baiklah kita mulai saja Soal pilihan ganda Silahkan kalian pilih A, B, C, atau D Pada jawaban yang benar menurut kalian Kemudian berilah tanda silang Soal nomor 1 Permainan sepak bola termasuk dalam jenis permainan titik-titik A, bola kecil B, bola sedang D, bola besar C, bola besar D, bola pantul Ingat Pada dasarnya Dalam permainan itu terbagi menjadi dua Satu, permainan bola kecil Yang dimana permainan bola kecil adalah Permainan yang menggunakan alat pemukul Yang kedua adalah permainan bola besar Yaitu permainan yang tidak menggunakan alat pemukul Soal nomor 2 Gerakan menghentikan bola agar stabil untuk dimainkan Disebut A, menguasai B, menembak C, mengontrol D, mengoper Di sini ada gerakan menghentikan bola Soal nomor 3 Gambar di samping merupakan teknik menghentikan bola Menggunakan Kita lihat Di sini ada Orang sedang menghentikan bola Kita fokus pada kakinya Menggunakan kaki bagian mana A, kaki bagian luar B, kaki bagian dalam C, telapak kaki D, punggung kaki Soal nomor 4 Menendang bola ke arah gawang lawan Disebut Titik-titik A, stopping B, controlling C, shooting D, dribbling Ini istilah dalam permainan sepak bola Di sini ada Menendang bola Silahkan kalian pilih mana yang tepat Soal nomor 5 Teknik menggiring atau membawa bola Menuju atau mendekati gawang Dalam permainan sepak bola disebut A, stopping B, controlling C, shooting D, dribbling Ini juga sama istilah dalam sepak bola Itu menggiring bola Soal nomor 6 Pemain yang berposisi sebagai penyerang Dalam permainan sepak bola disebut dengan Titik-titik A, keeper B, striker C, playmaker D, defender Di sini ada kata penyerang Dalam permainan bola Itu apa namanya Soal nomor 7 Berapa lama permainan sepak bola Dimainkan setiap babaknya Dalam satu babak ya A, 45 menit A, 45 menit B, 50 menit C, 55 menit D, 60 menit Soal nomor 8 Jumlah pemain setiap regu Dalam permainan sepak bola adalah A, 9 orang B, 10 orang C, 11 orang D, 12 orang Nah ini sangat mudah Jumlah pemain dalam satu regu Ya pada permainan sepak bola Soal nomor 9 Permainan kasti termasuk dalam jenis permainan Permainan titik-titik A, bola kecil B, bola sedang C, bola besar D, bola pantul Tadi sudah dijelaskan Bahwa permainan yang menggunakan alat pemukul Termasuk ke dalam permainan apa Soal nomor 10 Permainan melompati balok lompat Sesuai dengan gambar di samping Berguna untuk meningkatkan kekuatan otot Titik-titik Kita perhatikan disini ada gambar Orang sedang melompati balok Berarti ini fungsinya untuk melatih otot A, lengan B, betis dan paha C, pinggang D, leher Soal nomor 11 Salah satu bentuk latihan Untuk meningkatkan kecepatan berlari Dan kelincahan berlari Adalah A, latihan sikap kayang B, latihan berjalan di atas bambu C, latihan lari zigzag D, latihan sikap kapal terbang Ini kita perhatikan Latihan untuk meningkatkan kecepatan berlari Dan kelincahan berlari Ya, mana saja Yang tepat Soal nomor 12 Salah satu jenis permainan tradisional Yang memerlukan dan mengutamakan kecepatan Dan kelincahan adalah permainan A, engklek B, bakiak C, egrang D, gobak sodor Kita perhatikan Ya Sini ada gambar Nah ini adalah permainan engklek Ya Atau gunungan Atau juga sonda Kalau ini permainan Kobak sodor Atau hadang Atau juga gala asin Ya Nah kalau ini permainan Bakiak Sedangkan yang ini Itu permainan egrang Nah dari beberapa jenis permainan tersebut Permainan tradisional manakah Yang memerlukan atau mengutamakan Kecepatan dan kelincahan Soal nomor 13 Pencaksilat termasuk ke dalam jenis olahraga Titik-titik A, akuatik B, permainan C, beladiri D, atletik Ini juga sangat mudah Akuatik itu Permainan Ya di dalam air Permainan Ya permainan apa Beladiri Permainan apa Atletik Juga Salah satu cabang olahraga Soal nomor 14 Berikut Adalah yang tidak termasuk Ke dalam teknik Dasar pencaksilat Adalah A, kuda-kuda B, tangkisan C, pukulan D, kayuhan Ingat Disini ada kata Yang tidak termasuk Ke dalam teknik dasar pencaksilat Berarti selain dari pada teknik dasar pencaksilat Soal nomor 15 Teknik silat Pada gambar disamping adalah Kita perhatikan Nah ini Ada gerakan teknik dasar pencaksilat Sedang melakukan apa A, kuda-kuda B, tendangan C, tangkisan D, pukulan Soal nomor 14 Latihan lari dengan waktu yang lama Adalah salah satu jenis latihan Untuk meningkatkan A, daya tahan B, kekuatan C, kelincahan D, kelentukan Lari dengan waktu yang lama Berarti lari jarak jauh ya Soal nomor 17 Pada gambar disamping Merupakan gerakan latihan Untuk melatih otot Kita perhatikan disini Ada dua orang Yang sedang melakukan gerakan Yang satu Memegang Kedua kaki Yang satu melakukan gerakan Pullback ya Ke belakang Ini Untuk melatih otot A, pinggang B, kaki C, tangan D, leher Soal nomor 18 Lari Lompat Jalan Dan lempar Termasuk gerak dasar Titik-titik A, atletik B, senam ritmik C, senam lantai D, sepak bola Ini adalah Cabang olahraga Nomor ya Termasuk gerak dasar Yang mana masuknya Nomor 19 Permainan kastik Termasuk salah satu permainan A, bola kecil B, bola sedang C, bola besar D, bola tangan Tadi juga sudah dijelaskan di atas Permainan yang menggunakan alat pemukul adalah Permainan bola Nomor 20 Alat yang diperlukan dalam permainan kastik adalah A, bola sepak dan keranjang B, bola kecil dan pemukul C, bola kecil dan net D, bola dan gawang Ini sangat mudah ya Alat apa saja yang diperlukan dalam permainan bola kastik Sekarang kita Melanjutkan ke soal isian Silahkan kalian isi Pada soal di bawah ini Dengan jawaban yang benar Soal nomor 21 Agar terhindar dari resiko cedera Tidaknya sebelum melakukan olahraga Harus melakukan latihan apa? Jadi sebelum melakukan olahraga atau gerak Kita harus melakukan apa? Istilahnya itu warming up ya Apa namanya? Nomor 22 Permainan kastik termasuk ke dalam jenis olahraga permainan apa? Ini juga sudah dijelaskan Pada soal pilihan ganda Permainan kastik itu permainan yang menggunakan alat pemukul Maka termasuk jenis permainan apa? Soal nomor 23 Olahraga pencaksilat berasal dari negara Negara mana pencaksilat itu berasal awalnya? Soal nomor 24 Berlari dan berjalan termasuk dalam gerak dasar apa? Ini juga sangat mudah Sudah pada soal pilihan ganda Soal nomor 25 Posisi set up Posisi set up Untuk melatih kekuatan Selanjutnya kita ke soal SI Silahkan disini diisi Soal nomor 26 Sebutkan 3 teknik dasar dalam bermain sepak bola Tadi juga sudah dijelaskan Di soal pilihan ganda Apa saja teknik dasar dalam bermain sepak bola? Silahkan diisi Tiga saja cukup Soal nomor 27 Soal nomor 27 Sebutkan 3 cabang atletik terdiri dari apa saja? Ini juga sama Di dalam pilihan ganda juga ada Yang termasuk ke dalam cabang atletik itu apa? Soal nomor 28 Sebutkan permainan yang termasuk permainan bola kecil Nah ini sering diulang-ulang Bahwa permainan bola kecil adalah Permainan yang menggunakan alat pemukul Nah silahkan kalian sebutkan permainan apa saja yang menggunakan alat pemukul Soal nomor 29 Sebutkan 3 jenis latihan untuk meningkatkan kekuatan Ini juga sangat mudah Latihan apa saja yang fungsinya untuk meningkatkan kekuatan Baik itu kekuatan otot Otot Lengan Perut Kaki Dan sebagainya Nomor 30 Sebutkan 3 jenis permainan tradisional yang kamu ketahui Ini juga sangat mudah Ada banyak sekali jenis permainan tradisional Termasuk tadi pada soal pilihan ganda Silahkan kalian isikan disini Demikian yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bisa membantu Untuk menyelesaikan pengisian soal Pas mata pelajaran kejauh ini Jangan lupa awali dengan baca doa dan akhiri dengan baca doa Selamat mengerjakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doktu Teksting Terima kasih.